Profil Jemreng Suareh, ex-pemain Barcelona yang dirumorkan ke Persib Bandung, merupakan bekas anak asuh Luis Mila. Dilansir dari Tribun Wow, sebelumnya Persib Bandung sempat santer dikabarkan bakal mendatangkan sosok back asal Spanyol Enric Saborit. Enric Saborit sendiri merupakan ex-anak asuh pelatih Persib Bandung Luis Mila saat keduanya masih bersama di Timnas U21 Spanyol. Tapi kini Persib dikaitkan dengan gelandang asal Spanyol berkalibar Barcelona, yaitu Jemreng Suareh. Dilansir dari salah satu unggahan Instagram pada Senin 1 Mei 2023, kabar diminatinya Jemreng oleh Persib Bandung tersebut dapat diketahui. Sebelum dikaitkan dengan Persib, Jemreng merupakan gelandang serang yang bermain di klub kasta tertinggi Liga Thailand, yaitu Lompon Warriors. Bersama Lompon Warriors di musim 2022-2023, Jemreng Suareh tampil sebanyak 16 pertandingan, mencetak dua gol serta satu sis yang berhasil menarik minat Persib Bandung. Kedekatan Jemreng Suareh dengan Luis Mila diakini menjadi alasan diminatinya gelandang berusia 35 tahun tersebut. Dilansir dari Transfer Market bersama Luis Mila di squad Timnas U21 Spanyol, Jemreng Suareh sempat tampil sebanyak tiga kali, mencetak satu gol serta satu asis di ajang Euro U21 beberapa waktu lalu. Bahkan Jemreng Suareh sempat menjadi bagian dari juaranya Timnas U21 Spanyol di ajang Euro U21 pada tahun 2011 silam. Tapi pada 8 September 2015, Jemreng Suareh memutuskan untuk berpindah ke warga negaraan dan berpaspor Venezuela. Dalam label klub, karir Jemreng Suareh juga terbilang cukup baik meski sempat berganti-ganti klub. Jemreng Suareh yang merupakan jebolan Akademi Barcelona itu berhasil menembus tim inti Los Giles pada musim 2009-2010 lalu. Namun pada musim 2011-2012, Jemreng Suareh akhirnya dilepas Barcelona lalu menuju sporting sipih di Liga Portugal. Melanglang buana di berbagai klub, Jemreng Suareh kiri berlabuh ke Lompon Warriors pada musim 2021-2022. Dengan harga pasaran yang cukup murah yaitu 3,48 miliar rupiah, Jemreng Suareh bisa menjadi opsi bagi Persib Bandung yang mencari pemain asing baru untuk gelaran Liga 1 mendatang. Tak hanya mampu bermain sebagai gelandang serang, Jemreng Suareh bisa dimainkan sebagai sayap kanan maupun sayap kiri. Dengan kaki terkuat di sebelah kiri, Jemreng Suareh bisa memperlihatkan gerakan-gerakan yang nantinya sulit diantisipasi lawan. Sebagai informasi kontrak Jemreng Suareh yang bakal habis pada 31 Mei 2023 mendatang. Sehingga membuat peluang Persib Bandung semakin terbuka lebar apabila ingin benar-benar mendatangkannya. Menarik untuk dinantikan apakah Jemreng Suareh benar-benar bergabung ke Persib Bandung atau justru akan ada nama lain yang disiapkan Louis Milah di Persib Bandung untuk mengarungi Liga 1 musim depan.